Hey, what's up, people? Welcome back again with me, Chaikel. Let's in here. Kali ini, gue akhirnya kembali lagi untuk membuat konten setelah hampir 2 bulan, 2 atau 3 bulan gue absen. Karena, ya, sibuk banget sih sebenernya. Jadi, beberapa bulan yang lalu itu gue sempat sakit. Dan, di bulan ini gue sangat sibuk banget untuk urusan KKN di kampus gue. Jadi, gue gak sempat untuk melakukan rekaman. Dan, selama gue gak bikin video ini, sebenernya gue melakukan banyak progress di game ini. Tapi, gak terlalu ini sih, gak terlalu gede banget. Tapi, yang jelas ini bisa kalian lihat bahwa di Kingdom Viger, tinggal beberapa kastil, 3 kastil aja yang bertahan. Oke, kita langsung aja ke gamenya. Tapi, sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe atau dan juga like di bawah. Dan, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan, untuk kali ini, pasukan gue ini udah 82. Gue rekrut beberapa orang lagi sebenernya. Jadi, ini komposisi pasukan gue. Kemarin, kalau gak salah di video yang terakhir, cuma gue sama Jeremus. Tapi, harinya ketambahnya Myra. Lalu ada Alain, Firentis, Deshafi, sama Kleti. Masing-masing sih, gue ini sih, apa namanya. Gue rekrut karena punya kemampuan masing-masing. Kayak si Jeremus, mungkin kalian tahu, bagus di Medis. Terus, si Yemira ini sebenernya juga bagus di Medis juga. Alain, Firentis, Deshafi. Alain sama Firentis ini, gue jadiin heavy cavalry. Firentis, Deshafi, gue jadiin, apa namanya. Kayak horse archer. Sama si Kleti ini lebih ke arah scouting. Yang kayak, biar liat musuh gitu. Dan untuk pasukannya, tetep gak berubah. Cuma udah ke-upgrade semua. Kayak Vigil Knight, Swadia Knight. Ini, Kherigit, veteran horse archer. Gue perlu tambahan ini sih. Kherigit Lancer, kurang 4. Dan, salah ini, Memlook. Dan, untuk episode kali ini, gue ada rencana untuk mulai nyerang, ini sih, kerajaan yang punyanya si Vigil. Karena mereka ini, ini banget sih. Lemah banget, udah lemah banget. Kebanyakan diserang. Oke. Tapi, rata-rata, hampir 100 orang sih. Kayaknya gak mungkin gue serang dulu. Ada yang level up di Shafi. Kita langsung naikin Agility, Power Draw, Mana Ready. Ini, Horse Archery. Oke, gue naikin Cross Bow-nya. Jadi, selama ini tuh, gue memang, gimana ya, bisa dibilang sibuk sih ya. Dan, ini game gue mainin. Sebenernya, gue gak ada niat untuk melanjutin ini game. tapi ya, malah gak ada, ada niatan untuk gak melanjutin konten sih. Cuma, ya, daripada nganggur, meniwa buat konten lagi. Hmm, kayaknya kita simen dulu. Ini, si, Vigilnya, kayaknya, ya, agak lumayan sulit juga. Kita, jadi, oke, so, hari ini, gue mau jadi Gerilia. Gue akan nyerang, para Boyar ini. Tapi ini, bentar, ini dia deket sama, Kastil. Gak mungkin juga nyerang dia sih. Cari yang, gak terlalu ini sih. Cari yang gak terlalu deket. Oh ya, satu lagi. kemarin gue punya 2 interface, sekarang gue punya 4. Gue beli, Bravery, D-Tier, sama Rifadin. Dan ini mungkin, akan gue omongin ke kalian ya. rencananya, gue mungkin, gak terlalu fokusin dulu, untuk main, di, game-game yang lain, kayak, Napolinic War. Gue mau fokusin ini dulu sih. Karena menurut gue, ini, gimana ya, kalau gue, fokusin ke, beberapa seri itu, fokus gue terpecah, kayak pecah gitu, dan gue bingung mau, harus ngapain. Gue dari tadi, muter-muter mulu. Ini siapa ya? Enggak, jangan-jangan dulu. Jadi, mungkin, mungkin akan gue fokusin, seri sini, dahulu, terus mungkin ya, habis itu ya, Napoleonic War. Tapi ya, sebenarnya ini sih, gue ada rencana untuk, eh, main, stronghold, tapi masih rencana. oke, kita serang dia. Gue mau hancurin ini, vikir. Kita ambil kastilnya, nanti. ke pasukan, ke sini, 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 sini. Gue punya ada cara pancingan, sih, biasanya sih. Oke, mereka udah deket, oke, mereka di belakang gue. dan rencana-nya sih. we, we, ce, 대, mertang-mertang. gue kurun. memang gue. salburuk sih. detik2018. Akuирован haing-nya. Kekenas satu. gua rekam ini malam ya itu sih gua ngomongnya mungkin kalau tuang jadi seri banget dan iya aku mesti bingung kalau waktu hari ini tapi betul ini menang loh gua kak ngebunuh sama sekali tapi begin kita ambil dia jadi prisoner pasukan kitaman semua ini barang-barang yang belum gua jual eh lumayan sih armornya 15 14 17 guamil semua sih Ayo kita kerefadin terus kita jual oke 2300 lumayan sih kita jualin semua kecuali ini yang penting dapat uangnya sih sama kita mau beli cheese ini height nanti buat apa namanya buat gua taruh di salah satu pabrik gua yang buat apa leather dikurau kalau nggak salah Oh bukan Sargut mungkin Sargut grup ini mereka perangur banyak sih Sargut sama si Viker ini jadi kita kayak friendly sama mereka Oh ya bener sini Master tenor inventory taruh nanti nambah uang sih anjir wewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewe begini banyak sekali tombol itu udah mesti musuhnya ya jadi gua maaf banget sih kalau gua nggak ngerekam sama sekali Hai dan karena ini mungkin iya comeback gua gua nggak terlalu ngapain-ngapain sih enggak ada terlalu yang spesial ya mungkin gini-gini aja tapi ya ini pengen progresi menurut gua gua progres gua yaitu gua Google Ayo kebennghancurin ini salah satu Castile ini geregetan gua pengin BNI Raja M boyard harun nanti 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 ndih Hai parti kita kletih Hai dia bisa ready enggak sih kagak bisa Hai eh biarin satu tanahkan dua one-handed terus kita beliin dia kuda nantinya Hai sekarang aja sih ya yang kecil aja kletih jadi gua ini kayak ngebuat semua prajurit gua pakai pasukan berkuda sih katanya ini katanya sih gua lihat di forum itu kayak kalau pasukannya semuanya itu berkuda itu eh ekspornya lebih cepet maksudnya jalan antara satu ke tempat-tempat yang lain tuh lebih cepet ini mesti kurang strength sih yang yamira ini cuma ke harus nambahin ke situ lagi Hai kontret men Hai pakai apa ini Paul arms naikin gua mau naklukin kastil ini sebenarnya Hai tapi orangnya banyak banget itu paskan gua belum belum cukup Hai mungkin mau cuma ngancur ini bandit-bandit ini sih 165 banyak-banyak kebanyakan 180 orang bro bro kita nyari kemana ini Hai 100 wah banyak-banyak-banyak kagak kuat kagak kuat gua bentar ini dia udah 56 56 vikir 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 mercenary nob kita muter-muter aja dulu kita mulai berkurang lagi jadi ini mungkin gua nggak terlalu apa kayak akan ngerekam semua progres gua karena ya gimana ya menurut gua kadang Hai gua sendiri juga agak malas kayak apa namanya eh eh Hai buat rekaman kayak gini ya kayak gede juga iya iya jadi gak serba salah gitu semuanya nih enggak buatan pasukan buat isinya jangan jangan charge jangan charge dulu jangan jangan di charge dulu kita pancing mereka muter-muter gua suka strategi di sini jadi kayak kita itu ngepung ke pasukan mereka dari muter-muter gitu dari berbagai arah nyerang dari sisi yang paling paling gimana ya paling lemala ibaratnya dan mereka bukan fokusnya ke kita dan itu yang biasanya paling gampang serang nantinya ini kau lawan si potennya lupus tadi siapa namanya aku aku tahu lupa lagi ini aku mau ngomong ini ini gue harus jangan sampai kehidupan kok malah gue nanti ini yang kenok oke tolong tolong sumpah gue ini gak bisa ngapa-ngapain mungkin perlu penyesuaian lagi kaya gak bisa main benar ini dan ini mungkin awal mula gue nanti akan lakukan semua kerajaan mulai dari sini dan ini gak gue skip-skip ya kaya biasanya yang mesti gue skip lah inilah inilah biasanya kan gitu skip-skip-skip ini gue mau fokusin ke biar kalian juga lihat nonton sih oke kita ambil segitu kita level up kita naikin intelligent terus personal management sama inventory kita naikin tru ini sama full arm rooted enemies gak tau siapa gue mau dari ransom broker salah mana nih ransom broker terus kita jual ini sih prisonernya gua sih gua sih rencananya ini mau ini juga bisa sih kalau udah nge-expand hampir semua lini mungkin gua akan rekrut pasukan lagi tapi nanti fokusnya ke bagian pertahanan dan mungkin gua akan rekrut dari di apa namanya north north ini karena pertahanan mereka kuat sih north ini ini semua gua jual murah banget cuma dapat segitu pula dikit sih enggak banyak bukanya oh salah 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 jangan buku kan sih gua bakal ini apa namanya gua bakal ikut turnamen lagi tapi enggak bakal gua rekam karena buang-buang waktu karena ya gitu-gitu aja sih sebenernya ini gimana ini oh battle kita nunggu aja siapa yang menang kira-kira gua masih penasaran gua mau kesini sih ada yang jaga 106 satu viger footman veteran scrimisher infantry archer horseman belum-belum belum saja gua mau ini nah ini orang boyar kumipah surrender order ya gua ini gak jadi bandit sih nih ceritanya rencananya gua oke kita atur dulu posisinya dan mereka kepancing ke arah gua dan fokusnya ke gua set charge mereka fokusnya ke gua biar mereka nyarang gua beri dolar makanya MUR leursnya mana-mana-mana-mana kok enggak ada gua tinggal dua orang satu waduh itu kayaknya sedia-dia sih mungkin untuk waduh selanjutnya sih ini rencananya ya tetap gua ini native yang mau ini bener-bener ini tuh gua fokus ini terus makin sampai seri sini selesai jadi gua bisa fokus karena kalau enggak gimana ya kadang gua tuh enggak fokus kadangan bikin kayak model ceritanya gitulah terus apanya lah jadi gua bingung harus ngapain Hai jadi ya gua kayaknya mau fokusin ini dulu terus eh fokusin ke yang lain mungkin hari ini mungkin segitu aja kali nggak terlalu lama ke see you in the next video